Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal buat Admin Nasodil Sadara Terutama Guru Mulia Boyaya Saya Akmal Hidayat dari Cirebon mau bertanya Seperti apa sih puasanya sebenarnya Di zaman ini ada perempuan yang auratnya kelihatan Dan tidak sengaja aurat itu kelihatan oleh kaum laki-laki Apakah puasanya batal? Satu lagi Buya Apakah batal puasanya seseorang itu Setelah melakukan yang melanggar aturan puasa Seperti memandang perempuan yang bukan haram Dan meminta ampunan kepada Allah setelah itu Apakah bisa dilanjutkan puasanya Dan masih ada harapan untuk sah puasanya Mohon penjelasannya Buya Baik, yang pertama Itu ada tiga jawaban tentang pertanyaan Yang pertama adalah Hukum wanita membuka aurat adalah tidak membatalkan puasanya Tapi dia telah melakukan dosa Yang bisa jadi dosanya lebih banyak Daripada tidak bisa untuk membayar pahala puasanya Yang jelas Orang membuka aurat Ada orang berpuasa Lu telanjang bulat di pinggir jalan Puasanya sah Puasanya sah Tapi dosanya gede Puasanya sah Jadi beda dalam hal ini Puasa tidak ada membatalkan puasa Buka aurat Satu Yang kedua Kalau kita melihat auratnya seseorang Juga tidak membatalkan puasa kita Tadi seolah-olah menganggap itu batal Tidak Kalau kita melihat auratnya seseorang Tidak batal puasa kita Tapi juga dosa Yang bisa jadi dosanya itu Tidak bisa dibayar dengan puasa Kemudian Yang ketiga Bagi siapapun Yang batal puasanya Bukan karena memandang Ingat Seolah-olah batal beneran Orang batal puasanya Maka Jika dia batal puasa Karena Batal puasanya Ada Ada bermacam Dia batal puasa Karena dia bandel Maka Dia wajib insak Wajib insak itu adalah Puasanya batal Tidak dihitung puasanya Dan dia wajib insak Wajib berperan Seperti orang yang berpuasa Mendahan diri Sampai Maghrib Tidak boleh enak-enakan Mentang-mentang batal puasanya Lalu dia Dia makan Seenaknya Jadi Karena tidak ada udur Tapi kalau dia batalnya Karena udur Maka Biarpun udurnya hilang Maka dia tidak wajib insak Karena udur Misalnya Dia bepergian Bepergian kan boleh berbuka Ya Tidak taunya Dari Surabaya Sini kan satu jam Sudah terlanjur buka puasa Eh sampai sini Dari 8 pagi Ya Dari 8 pagi Sudah sampai sini Dari Surabaya Sudah terlanjur buka Ini sampai disini Rupanya pesawatnya cepat banget Tidak seperti ini Maka Dia tidak wajib insak Disunahkan insak Kenapa? Karena waktu batalnya Karena udur Berbeda jika tidak ada udur Waktu batalnya Wajib insak Contohnya Yang Yang Niatnya Yang tidak niat Di malam hari Maka dia wajib insak Biarpun puasanya tidak sah Jadi yang wajib insak Adalah yang pertama Membatalkan Karena bandel Yang kedua adalah Karena tidak ada udur Karena lupa niat Dalam hati syafiq Yang tidak niat Di malam hari Kan puasanya tidak sah Tapi bukan berarti Gara-gara tidak sah puasanya Lalu dia enak-enak makan Tidak Maka dia tetap wajib insak Menahan diri Dari makan dan minum Dari hal-hal yang batalkan puasa Biarpun dia tidak puasa Kenapa? Menghormati kemuliaan bulan Bulan Ramadan Seperti itu Tapi dia tidak berdosa Yang lupa dengan niatnya tadi Tidak berdosa Karena lupa dengan niatnya Tidak berdosa Karena dia lupa niatnya Karena tidak dia sengaja untuk Tapi pun demikian Dia tetap wajib insak Menahan diri Dari makan dan minum Dan yang lainnya Sampai makhrib tiba Untuk menghormat Bulan mulia bulan Ramadan Untuk yang lupa tadi Bagaimana Kalau seandainya Dia lupa berniat Tapi dia makan sahur Makan sahur Ada diantara kita Yang lupa niat Tapi tidak boleh Anda sengaja lupa Sengaja lupa pun Tidak lupa jadinya Ini adalah solusi Barangkali ada Diantara kita Ini khawatir Lupa niat Maka ada dua solusi Yang pertama Mulai malam ini Kita niat puasa Seperti niatnya Madhab Imam Malik Kita berpuasa Sebulan penuh Dan tabiat Asalkan di malam Seperti ini Kita niat Ya Allah Aku akan berpuasa Sebulan penuh Maka di esok hari Kalau ternyata Kita lupa tidak niat Kita punya stok niat yang banyak Ini yang pertama Yang kedua Bagi siapapun Yang memang benar-benar Dia lupa niat Tidak ikut Madhab Malik Kemudian Kok lupa beneran Asalkan di bagi hari itu Dia belum melakukan Sesuatu yang batalkan puasa Maka kita boleh Mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah Niat di bagi hari itu Salatnya Anda belum makan Satu bering Anda belum minum Belum melakukan Sesuatu yang batalkan Maka niat Ikut Abu Hanifah Mempermudah Apalagi urusan orang awam Jangan sampai Mereka diberatkan Urusan yang demikian ini Tapi dalam Keadaan normal Tetap hendaknya Anda bisa Tabiatuniyah Meminapkan niat Berniat di malam hari Kalau kita mengikuti Madhab Imam Abu Hanifah Itu sampai Berapa Ya boleh kita berniat Di dalam madhab Imam Abu Hanifah Sama dengan Salat puasa sunnah Di dalam madhab kita Dengan dua catatan Yang pertama adalah Dia belum melakukan Sesuatu yang membatalkannya Yang kedua adalah Belum terkerincir Yang matahari Kalau masih ada Matahari sebelum Tegak Selagi masih waktu ini Dan belum makan Masih boleh untuk niat Sama persis dalam Puasa sunnah Dalam madhab syafi'i Dalam madhab syafi'i Dan jumhur ulama Kalau kita dibagi hari Tidak menemukan sarapan Sayang Tanggung Selagi kita belum makan Dan sebagainya Maka langsung saja niat Seperti yang dilakukan Bagi dan Nabi Waktu ketemu Siti Aisyah Ya Aisyah Ada sarapan atau tidak Siti Aisyah mengatakan Tidak ada ya Rasulullah Nabi tidak niat Di malam harinya Akan tapi dibagi hari Tidak ada sarapan Idan Asum Kalau begitu Aku akan berpuasa saat ini Terima kasih telah menonton